Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga saudara teman-temanku sehat semuanya bahagia dan sukses Hari ini saya mau masak lombok ijus atau sambal padang Jadi ikan gurami yang kemarin Ini karena ada yang request, ada yang minta Supaya digoreng dan sambal ijus Nah sebab digoreng lombok ijus, kita hari ini akan memasak lombok ijus dengan hasil mancing yang kemarin Nah ini bos guraminya Dan ini adalah ayam pesanan dari si bojil, jadi ada kombinasi ayam Dan ini bahan-bahannya Lombok ijus setengah on, eh ya Satu on Dan lombok biji rawit setengah on Dan ini ada godong jeruk, nanti diulek Dan ini bawang merah 6 siung Eh 8 siung Dan bawang putih 8 siung Timun Tomat Dan lombok Serta peti nanti variasi ditaruh di atas Jadi variasinya kalau nggak pakai ini nggak apa-apa Cuma ini karena untuk variasi warna dan supaya lebih cantik Dan bumbunya Ajinomoto Garam Dan Masako Mari bos kita langkah Pertama-tama yang saya masak dulu adalah Rebus ayam Nyalakan kompor Airnya sedikit sedikit Sampai Masako Dan Masako 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 Tetep dulu Ini sudah saya kasih jeruk nyipis Saya kasih masako Ini sudah saya kasih bong bubuk Dan mari saya memotong bong bubuk Ya sudah Bawang merah dan bawang putih Kita potongnya besar-besar Tiga host sudah masak Kita turunkan Dan gorengkan Bawang merah Kita masak Bawang merah Mantap Bawang merah Kita turunkan Barang merah Bawang merah selamat menikmati ayam gorengnya sudah masak, sudah direbus tadi dan lombok hijau selamat menikmati garam garam bos taksim dan gula kita ole kasar-kasar bos ole kasar selamat menikmati selamat menikmati kombinasi petai bos oh rapakat enak ya terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh